Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan Jangan keliru, pekerjaan akan hilang 85 juta Jokowi dan drama ekonomi lesu Mau lari kemana Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal Raya Jelata Siapkan camilan, pegang rat kursi kalian Karena hari ini, kita akan bicara tentang topik panas Yang bikin kita dagdikduk Ekonomi yang lesu, kebijakan maju-mundur Dan ya, pertanyaan paling beratnya Pak Jokowi, mau lari kemana? Pemerintah harus bekerja keras untuk mengejar target penerimaan pajak Yang dipatok pada tahun 2024 Sebab realisasi penerimaan pajak selama 5 bulan pertama tahun ini Mengalami tren penurunan yang disebabkan harga komoditas global Yang sudah melempah sejak tahun 2023 Ekonomi lesu, pukulan untuk semuanya Mari kita mulai dari sebuah fakta yang bikin kita semua gelisah Penerimaan pajak Indonesia saat ini lagi terjun bebas Penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN Dan pajak penghasilan BPH mengalami kontraksi besar-besaran Tentu saja hal ini dipicu karena banyaknya PHK Dan merosotnya daya beli masyarakat Dan kalau ini terus berlanjut Ekonomi kita malah akan semakin terpuruk PPN yang sebenarnya mencerminkan daya beli masyarakat Malah anjlok sebesar 4,9% Dibanding tahun lalu Bayangkan, konsumsi masyarakat Saat ini sedang lesu Dan itu pun bukan cuma angka-angka di atas kertas Tapi hal tersebut adalah nyawa ekonomi kita Kenapa sih kok bisa begini? Apa mungkin karena konsumsi kita menurun Gara-gara harga barang naik? Ya mungkin saja Masifnya kenaikan harga-harga kebutuhan baik primer Maupun sekunder Bisa jadi pemicu semua ini Gimana bisa pendapatan PPN negara surplus Kalau daya beli masyarakat rendah Bahkan banyak celote dari masyarakat kita Bahwa saat ini Bisa makan dengan nasi lauk garam saja Sudah sangat bersyukur Waduh Sampai separah itu ya Kondisi masyarakat kita Ya gimana tidak coba Biaya hidup saat ini semakin mahal Tapi gaji Atau mencari uang pun semakin sulit Belum lagi Keluarga-keluarga yang anak-anaknya sekolah di swasta Karena kalah bersaing dalam jalur jonasi Mahalnya biaya sekolah Juga menjadi salah satu sebab Semakin terpuruknya ekonomi masyarakat bawah Ditambah lagi dari faktor pengangguran Yang saat ini Kian hari semakin parah Hal ini pun semakin menyumbang Keterpurukan ekonomi negara Kalau mereka masih bekerja sih Mending ya Gaji mereka masih bisa dipotong PPH Dan lain sebagainya Dan mereka pun Masih bisa membeli barang-barang kebutuhan mereka Yang tentu saja akan menambah penghasilan PPN negara Nah Data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat Ada lonjakan PHK Sebesar 23,72% Pada Agustus 2024 Dibanding tahun sebelumnya Jadi disini Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Daya beli masyarakat menurun Dan akhirnya Penerimaan pajak juga ikut melemah Tapi itu data Kementerian Yang telah dilaporkan loh Karena pastinya Banyak juga dari pabrik-pabrik Yang tidak melaporkan PHK karyawannya ke negara Bayangkan Ekonomi kita sudah merosot Lalu pengangguran naik Konsumsi menurun Tapi di sisi lain Kita dihadapkan pada kebijakan Yang serba ambigu Dan sering bikin kita rakyat kecil ini Merasa tidak dianggap Kebijakan BBM Maju mundur yang bikin gelisah Kementerian Energi dan Sumberai Mineral Telah rampung merumuskan Siapa saja yang berhak Menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi Seperti solar subsidi Dan pertalain Menteri SDM Bahlil Lahadalia Menegaskan bahwa Rencana pembatasan BBM bersubsidi Hingga saat ini Masih dalam proses pembahasan Dan belum akan diberlakukan Dalam waktu dekat Sebelumnya Bahlil menyebut Pemerintah akan kembali mengatur Pembelian BBM bersubsidi Agar tepat sasaran Per 1 Oktober 2024 Mari kita pindah ke urusan BBM Yang sepertinya Juga menjadi bahan guyonan nasional Setiap menjelang pilpres Kita selalu dikasih harapan palsu Mereka bilang Harga BBM akan diturunkan Dan akan dibuat murah Tapi nyatanya BBM murah Tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Bahkan setiap kali ada kabar Soal BBM subsidi mau dicabut Rasanya jantung kita pun Dabdikduk takaruan Yang tentu saja Disini akan sangat berdampak Pada perekonomian masyarakat Dan Sudah beberapa kali Kita diberi spot jantung Oleh pemerintah Yang katanya akan mengurangi Subsidi BBM Bahkan sampai menghilangkan Pertalib Tapi kebijakan ini Seolah maju mundur Tapi kita sebagai masyarakat Pahamlah Kenapa Pak Jokowi seakan maju mundur Soal kebijakan ini Saya yakin seribu persen Ini masih masa pilkada Bisa jadi Pak Jokowi takut akan tingkat Kepuasan masyarakat Yang katanya tinggi Bisa jadi turun drastis Sebenarnya Ini buah si malakama Bila keputusan menaikkan BBM ini ditunda Di tengah kondisi Defisit keuangan negara Seperti sekarang ini Maka yang bakal kena imbas Adalah pemerintahan Prabowo ke depan Tapi bila kebijakan Menaikkan harga BBM ini dilakukan Di sini Kepercayaan publik kepada Pak Jokowi Akan buyar seketika Kenapa? Karena harga-harga kebutuhan Akan semakin melonjak tajam Kritikan-kritikan masyarakat Akan semakin deras menghujam Serba repot memang Tapi sebenarnya Bila kita telisik masalah ini lebih dalam Hal ini bermula Dari salah langkahnya pemerintah sendiri Di tengah kondisi yang sulit Hutang semakin digedein Dan tentu saja Bunga dari hutang-hutang tersebut Juga semakin gede Ditambah lagi ambisi Yang tidak meraba kemampuan fiskal Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung Pembangunan IKN Serta infrastruktur yang lain Yang akhirnya Membuat Indonesia Semakin terjerat hutang yang menggunung Di sini bisa diistilahkan Besar pasak daripada tiang Nah Di sinilah Kita pun jadi bingung Jika banyak baser-baser bayaran Yang saat ini diendorse Rame-rame meneriakan Bahwa Indonesia Sedang baik-baik saja Padahal faktanya Jeri tangis masyarakat bawah Saat ini semakin mencekam Dan melihat situasi ini Kita reet jelata ini jadi mikir Apakah Prabowo ke depan Bisa menjadi penyelamat Atas segala kerusakan Yang ditimbulkan oleh pemimpin kita saat ini Eh saudara Kesehatan Tidak bayar Subsidi Listrik Subsidi BBM Kemudian Sekolah Sekolah harus kita bikin Tidak bayar Kemudian Kita akan kasih makan siang Kemudian Sudara-sudara Kita harus berani Seperti negara lain Angkutan Di kota-kota besar Kalau perlu Subsidi 100% Kita panggil pengusahaannya Kok butuh berapa Ini Karena BBM kita dari dalam negeri Semoga saja Di pemerintahan Prabowo Apa yang dijanjikan oleh Prabowo ini Bisa ditepati dengan baik Jangan akhirnya kelak malah menjadi bumerang Buat Prabowo sendiri Seperti janji-janji Jokowi di masa lalu Jika kami terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program yang nyata sebagai berikut ini Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun Kalau kita lihat lagi Bahkan banyak omset perusahaan saat ini yang sedang merosot Sebut saja sektor industri pengelolahan Perdagangan Hingga pertambangan Yang saat ini juga mengalami kontraksi cukup besar Jadi bukan cuma rakyat kecil yang kena dampaknya Tapi perusahaan-perusahaan besar Juga terkena dampak begitu besar Bahkan penerimaan PPH badan Yang biasanya menjadi penopang APBN Juga anjlok sebesar 32,1% Jadi gak salah lagi Kondisi ekonomi kita saat ini sedang kritis Apakah ini adalah salah Pak Jokowi sepenuhnya? Mungkin gak 100% sih Tapi sebagai pemimpin Bukankah tugasnya adalah mengarahkan kapal ini Agar tidak tenggelam Mau lari kemana Pak Jokowi? Disinilah rakyat sangat butuh kejelasan Jadi intinya begini Di tengah semua drama politik dan ekonomi Yang kian semakin rumit Kita rakyat jelata ini Cuma butuh satu hal Yaitu sebuah kejelasan Jangan biarkan Sebagian besar rakyat ini Terus-terusan dalam ketidakpastian Karena di ujungnya Siapa yang akan menanggung beban Dari semua ini? Ya Tentu saja kita semuanya Kalau kebijakan BBM dan ekonomi ini Tidak segera diperbaiki Kita semua Sudah pasti akan terpuruk Bukan hanya saudara-saudara kita Rakyat yang miskin saja yang terpuruk Saudara-saudara kita yang kelas menengah pun Juga akan terpuruk Jadi sekali lagi Pak Jokowi Mau lari kemana coba? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton